di dalam mewujudkan takwa melakukan perintah menjauhi cegah ini perlu adanya menjaga anggota yang bisa menyebabkan kita terhambat untuk takwa dan yang bisa mengakibatkan atau yang menjadi sumbernya masyarakat anggota yang menjadi sumbernya masyarakat dan bisa mengakibatkan yang terhambatnya dakwah itu ada empat isi paling pokok kalau sifatnya hati yang bisa menjadi sumbernya malapetaka sifat keseluruhannya itu ada tiga minggu 1 fahil kedua khasut ketiga ikjab ujung kalau kita bisa menghindari tiga itu akan berusaha selamat daripada yang lain kalau tiga itu tidak bisa maka yang lain akan pernah bisa demikian pula ketika kita bisa menjaga empat anggota ini maka akan bisa menjaga maksiat kalau tidak bisa mengendalikan empat ini tidak akan pernah bisa mengendalikan maksiat apa empat itu pertama penglihatan kenapa penglihatan sebab keseluruhan permasalahan agama dan dunia itu terfokus pada hati kalau arti sudah mengkadi di dalam masalah kebaikan kita ikan Ayo semua biasa danchau kebaikan kita tahu pertama kebaikan itu aslinya dari cahaya cahaya tidak guna kaligusya Allah ketika hati kita terbuka leguh seneng peduli untuk melakukan kebaikan ini semata-mata karena cahaya yang datang dari Allah Nur ini menjadi jendul kolbi menjadi tentara nihati karena dengan cahaya itu akhirnya kita bisa basiroh hati bisa melihat melihatnya hati itu namanya basir basiroh basiroh meningali hati hati bisa melihat mana yang baik mana yang jelek dengan adanya cahaya kita akan ngerti dengan cahaya yang datang dari Allah yang besar yang diberikan oleh Allah sehingga kita sadar tetap kita paham hati kita tahu bahwa sotakoh itu baik bahwa menyakiti orang itu jelek lah tahunnya cahaya cahaya yang diberikan oleh Allah ini penyebabnya karena mujahadah bisa dengan mujahadah ngaji ngaji ini juga mujahadah yang nanti akan kita bisa mendapatkan ilmu khikmah yang disebut dengan basiroh sadar contoh dalam ilmu khikmah dalam ngaji misalnya kita membaca kitab atau hadis izah takut perrikob waparokobainal Anfusain karena kakamah kacari amgi'ah inan kacari amgi'ah inan orang yang melangkai bunda orang yang memisahkan dua seseorang kemudian ditempati di jengahnya maka dia seperti hanya menarik jeroan atau jeroan maka jeroan maka jeroan maka usus termasuk jeroan maka usus menarik ususnya anggun wain telah kudus sirodadilpul jajani himpah itu bukan usus tapi anggotan jeroan itu jenis ini ya usus lambung saya penunggalan ini sakitnya bagaimana setelah kita ngaji semacam ini mikir tetap aku rasulnya cahaya datang maksudnya kita jangan menyakiti kepada orang lain tidak boleh dilangkai ini karena orang itu dilangkai ini aku sakit orang duduk enak-enak terus dipisah kemudian dia duduk di dengahnya sehingga menjadi rupak ini juga sakit ini basiro setelahnya basiro semacam ini akhirnya hati memutuskan kalau gitu kamu jangan menyakiti kepada siapapun ini namanya khukmul kolbi hati memberi keputusan kalau hati sudah memberi keputusan yang semacam ini maka anggota semuanya rakyat semuanya akan ikut rakyat semuanya akan ikut akan manu disini disebutkan tempatan hadis ala inab ijazat imudhuwatan kasalu kasalu kabri jasadukulu wa inab asater fasalu jasadukulu ala wa yal ol bu basiro hati ini disebabkan diantaranya satu karena melihat karena berpikir melihat sesuatu ini akhirnya bisa menakibatkan basiro tapi bersamaan cahaya yang datang dari Allah Allah walaupun melihat kalau tidak ada cahaya dari Allah tidak tahu kita tahu ada orang jaman ketok tapi tidak ada cahaya akhirnya tidak ada basiro tidak terketuk untuk mengetahui setelah tidak akan mengetahui tidak mungkin hati akan memberi keputusan keputusan hati bisa memberi keputusan untuk melakukan ini karena kesadaran 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 basiro basiro ini karena cahaya disinilah pentingnya kita menjaga penglihatan sebab akan mengakibatkan khotor ukolbi atau merasibutnya hati rusaknya hati ini mayoritas karena dari meripat dan ini jauhkan di Nabi matlamyam dikain abu parisari ol biin tahu kemah siapa saja yang tidak bisa mengendalikan meripatnya dalam hatinya tidak ada harganya hati ini gak bisa menjaga yang sempurna kalau ini meripati ketika sudah sudah tahu ini nanti hati akan terkalahkan dengan nafsu sebab gelap pengetahuan basiro tadi akan bisa menjadi merduk ketika ada zulmah kegelapan nah zulmah ini kegelapan ini adalah jindun naf nafsu kegelapan itu ketok wongayu ketok omahapi ketok apa ini akhirnya gelap tidak ada setelahnya gelap akhirnya mendorong nafsu untuk melaksanakan berarti akhirnya nafsu untuk memprovokasi mengusulkan pada hati yang akhirnya hati bisa memutuskan ya wis juun ya wis lakonono kedelekan yang ditetapkan oleh hati ini karena dorongan dari nafsu nafsu bisa tahu bisa tahu semacam itu karena tahu karena melihat karena melihat melihat kenapa karena kegelapan kegelapan dari kebaikan kebaikan kenapa kok kegelapan dari kebaikan karena didorong dengan keinginan kenapa keinginan yang pernah tahu tahu makanya perlu menjaga meripat lah menjaga dari apa meripat minimal dari perkara yang tidak ada manfaatnya apalagi dari perkara hal haram kedua menjaga lesan menjaga lesan kemarin dikatakan bahwa lesan itu peranannya sangat besar sekali bahwa keseluruhan dari anggota kita semuanya bagus dan tidak sangat dipengaruhi oleh lesan kenapa Abis Syed al-Qudri mengatakan kemarin sudah disampaikan dengan katanya iya sebahkan itu kora til aboh beli lesan ketika sudah masuk waktu subuh pagi bangun tidur semuanya angkut dan ikut makpor kepada lesan ya lesan misi juga saya pesan kepada kamu antastakimah untuk jujur fa'innawinna istakam ta'in istakam na'wa ini wajah spahi wajah nah kalau kamu istiqomah saya juga akan istiqomah kalau kamu menggok juga akan menggok maka disitulah sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Malik bin Dinar bahwa hidarwai jabatan bilgatan bahwa apabila kamu arasa-arasa melakukan to'at impun dikuatan males banget adini angel di toto angel diomongi atas hati ini mokongan yang ketika resep ini serb ketahui lah bahwa kamu baru melakukan dong sesuatu yang tidak ada manfaatnya termasuk ngomong berkororo semuanya ini bisa bisa di uji sampai jagungkan kalau kamu enak-enak kemudian dipanggil istrinya dengan melalui anaknya dia anggil bapakmu jelungkan mulai jagungkan bapakmu secara marah karena ngefa samband jangkan guntur bu 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 ini ambil kopi. Ini juga akan menjadikan baik, akan menjadikan baik itu lupak dalam segini. Mula nih selagi ngomong, coba lagi telok TV, lagi telok sepak golak, ini berkara sebenarnya yang manfaat. Menurut pandangan orang yang ingin datang kepada Allah. Ini jajah undangan-undangan dengan kendurian ini manfaat. Memangnya waktu penalti itu, jangan lakukan akhirnya resek ini serut kali berkara. Tapi tidak hanya itu saja, memang ada siri yang bisa mengakibatkan rupek resek ini. Mula nih perlunya yang jaga lesa. Mula nih sampai dikatakan dan pengaruhnya lesan luar biasa. Bagaimana tidak hanya dengan lesan satu kali kata. Ini kemauan ibadah dan keseluruhan habis mergok gara-gara ngomong kabir. Nah, bisa ngomong perkonaan saya kabir. Bagaimana yang saya katakan ini banyakmu kabiran bahwa ini habisnya tak manum di dunia awal akhirnya. Tapi pengaruhnya juga luar biasa. Bagus positifnya. waktu dosa seumur, dosa seumur. Kemudian akhirnya ucapkan kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Masuk islam. Dosa seumur. Habis lenyap hanya gara-gara satu kalimat. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Karena ada ayat. Kalau dia berhenti masuk islam. Tak sepuluh. Loh. Ini luar biasa hati. Bahayanya luar biasa. positifnya. Positifnya luar biasa. Kogululang Pajin dengan Nora Wani mengendalikan. Laskan kemurtaan dan kekufuran ini disebabkan kata-kata yang sangat singkat, padat, yang dipengaruhi oleh hati. Dipengaruhi oleh hati. Bahkan dari diri akan bisa mengakibatkan seluruh khutimah. Bukh singkat, ini melakoni kemaksiatan. Ini kuno Allah bilang menjadi. Mulani. Buahnya kesulitan kita akan bisa menghilang dengan Tasono. Ngomong singeleng. Tazayun melibah. Itu sahabat-sahabat kagiaran, sahabat-sahabat kagiaran. Habis. Kenapa? Karena dikawing rasani. Semuanya kebaikan kita akan ditransfer kepada orang yang kita rasani. Masya Allah. Mulani sampai salah satu dari hamba Allah yang adat yang tujuh. Ini ku matur dateng Nabi Yunus. Ya Yunus. ibadat-sahabat kagiaran. Alhamdulillah. 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 sesuatu yang menjadi suplemen yang menjadi penguat kita untuk melakoni ibadah ini mulai zaman sabar songkong ngomong sabar songkong ngomong berarti didekat nah sabar itu makon sabar itu enggak bisa kita dapatkan karena semuanya cahaya sungguh pengiran karakter malah justru jadi terus akan sabar itu bisa memenangkan keseluruhan apapun itu akan kalah kata syedina ini akan hancur dengan ada kelemahannya yang namanya api jago merah dengan jago merah lenyap langsung streswongi jago merah itu geni tapi geni yang jago merah itu akan dikalahkan dengan air kemudian api nyiku kalah dengan air-air itu kalah dengan gunung air yang begitu kuat yang begitu banyak akan banjir kalah dengan adanya gunung semacet tapi ditemui gunung ya gunung agar ada kelemahan kalah dengan manusia gunung gunung-gamping gunung pun tak uji gara-gara olahnya menungso ya lalu gunung tersebut kalah dengan manusia manusia itu akan kalah dengan ngantuk ngantuk itu akan kalah dengan susah 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 diantara ini rasa wadul rasa ngomong ngopo ngopo rasa wadul atas kekuranganmu atas kelemahanmu ini kisih kita gunung kali kisih Allah Berikan Bantuan kepada Bukor Bukor yang bagaimana Yang kehidupannya Di ringkas Untuk menolong Sampai tidak Mampu untuk Bekerja Orang-orang yang tidak mengerti Menganggap dia itu seorang kaya Kenapa Tidak pernah ngeluh Tidak pernah curhat Tidak pernah minta-minta kepada manusia Tidak pernah menolong Sabar Jadi Kalaupun Tidak sabar Tembus di dalam hati Yang berat Yang berat Tidak pernah menolong Tidak pernah menolong Sabar Nanti lama-lama Tidak sabar Betulan Tidak bisa dihasilkan dengan istri to'at Tidak bisa dihasilkan dengan istri to'at unas Tapi yang penting kita adalah Menggaya Menggaya Mengimplementasikan perbuatannya orang sabar Sabar Mengimplementasikan perbuatannya orang zuhud Menafsiri zuhud di dalam Al-Khaliwa Al-Khaliwa Karena Setelahnya Kemilihan Suriah dengan menggunakan Al-Khaliwa Lagi Ternyata Banyak masalah Karena Kekecewaan dari Keputusan Al-Khaliwa Lagi Dan Al-Khaliwa Lagi yang pas, sehingga kebanyakan yang jadi malah yang ambisi, yang tidak ambisi tidak akan jadi. Kemarin tadi itu, kemarin itu, apa itu namanya, berbincang-bincang dulu. Jadi ya, tapi gak punya kekuasaan karena itu pesanmu tamar, musuh repot neng. Nomor tu, anjimlah ini lagi ingin kuat ibadah itu. Dorongannya adalah sabar, sabar untuk tidak berbicara, tidak berbicara. Agar sabar tidak berbicara, itu dari perut dengan kenyang. Lek kenyang, lak mesti seneng ngomong. Dan harus terlibat yang halal. Lek gak halal. Banyak regetik. Ini ku ngomong-ngomong akan menjadi rame. Kata ribadhal yang rame. Ini kayak gini. Kendaraan itu disini solar, biosolar. Ini ku suara lepater. Lek suara lepater melayuni orang bater. Terus berlui agak. Marak no reget. Nah. Tapi lihat disini. Pertama ini ngek. Gapati banter. Halus luar. Gapati muli. Tapi muli banter. Gapati banter. Cuma larang. Ngek. Gapati? Bagaimana dikalali apa? Abod. Heess. Abod. Abod. Mengapa halal tidak cukupestib tak? Abod. Tapi pengaruhnya itu luar biasa. Gakadrian ngomong. sabar-sabar karena kalau perutnya itu kenyang semuanya anggota menuntut mendapatkan keinginannya kenapa harus menjaga perut kamu harus paham bahwa tujuan kamu hidup hanya satu yaitu ibadah sedangkan ibadah tidak akan pernah bisa kecuali di dunia di akhirat itu sebenarnya ibadah sebenarnya di dunia berarti kalau disini kesimpulannya kebutuhan manusia sekarang ini ini teringkas dalam dua hal akhirat dan dunia dunia akhir dunia akhirat maksudnya ini Nah kenapa? karena akhirat tidak akan mungkin tanpa melalui dunia sebab dunia niku masuk atul akhirat nah kehidupan tentang dunia ini isu ini putus bisa terlaksana di dunia bisa menjadi hidup di dunia bisa sempurna di dunia ini karena olahnya manusia perbuatan manusia di dalam masalah mengatur urusan dunia terbagi menjadi tiga satu pokok kedua muhayyid penyumpli ketiga penyempurna yang pokok ada empat yang salah pangan sangang papan siasah yaitu kemampuan untuk mengatur bagaimana bisa terlihasiasi ke 4 tiga ketiga ketiganya tadi pangan sandang papan ini yang pokok untuk mencapai akhirat, karena dengan dunia, jadi tujuannya kita adalah ibadah dan akhirat, ibadah dan dunia jadi, biji ini amal, biji ini pertanaman amal, kalau memang bijinya ini semongko ya, akan cukul semongko, bijinya ini kates ya akan cukul, kates kacang ya kan, kacang, masak nandur semongko cukul kacang, gak mungkin, masak nandur sawu cukul kates yurah, berarti artinya bagaimana apapun yang kita tanamkan di dalam perut kita, kita masukkan dalam perut kita, ini namanya badrun, biji, disitulah akan tumbuh, akan cukul, perbuatan-perbuatan sesuai dengan tanam, yang kau tanam kalau yang kau tanam itu kebaikan, maka yang tumbuh di dalam anggota adalah baik, kalau yang kau tanam itu kejelekan, maka yang ada di dalam perbuatan, maka kanjel, kejelek, ini kurusan perut ini kemana saya katakan, kayak gini mesinnya, tenaga ini, supli ini badrunnya dari, bakar, bahan bakar, bahan bakar, bahan bakar B, B, F, bahan bakar, bahan bakar, bahan bakar mesin tidak, ketika bahan bakarnya ini nanti aku menyeleh-kumpang soalan, suara ini badrun, kalau bahan bakarnya itu pertama dek suaranya halus terus minyaknya bening suaranya halus kalau kau tanam dengan yang suar perbuatanmu akan menjadi suaranya tanam itu yang halal murni perbuatanmu akan menjadi halal kali yang kau tanam itu barang haram perbuatanmu akan menjadi haram alamu anna bidumina suhli fennaru haula bi paham Masya Allah krononiku terlebatu amal wama ular padunya amal minhu sangkin wama urantai padunya ini banyak banyak padunya padu wama urumin sangkin to'am minhu sangkin to'am yagdu bertelo amal wama urantai padunya itu amal minhu yakdu wa yang kudu minhu sangkin to'am yagdu bertelo apa amal wa yang kudu langjukul apa amal dari to'am tadilah tumbuh pekerjaan tumbuh tanpa perbuatan mengatakan ketika saya ingin tahu apakah pekerjaanmu halat atau tidak saya tidak perlu datang melihatmu bagaimana engkau menimbangnya cukup saya lihat perbuatanmu suprimu kangkaiopo itu akan nampaknya kamu itu dalam nyambut kawini urang beres eh nyambut kawini urang beres mengedahkan mengedahkan suprimu kangkaiopo suprimu 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 enggak usah kocomoto kupingi masih kenting orang bicara pun masih soh nyodrol bisa kecerdasannya sampai hujabaran jauh-jauh non-fikun kayaknya pak kona ya pak ya kayaknya pikunan enggak enggak rusak kali Hai diku konsep CC soh dikontri hadisi cucu layak tidak usah bohong ini aku kunci gak saya itu saya ini Terus juga saya bisa memperkenalkan Umur saya ketemu semua lain Terus memang sudah serapati kerubu Terus sudah berdua itu sudah mulai berikun Tukang ngeduh putuh dari marimangan kok dulu, jijing langsung sampai usia menghidra keimanan, selamat menikmati berbohong dalam hati sebuah nyomongan ketika dalam masa tua dikasih kenikmatan akalnya dan ketika dikaiti kenikmatan akalnya akal ini ujur dan sebagahan lam yusip wuharapun walau usapun artinya enggak enak bahaya di dalam anggota badannya dan akalnya enggak usah ini Afdorudawa Al-Himyah api-api obat ini ku mencegah-mencegahnya dari sini ini gila-gila istimewa lain aku berjanji dah agaknya pergi mulai jujur Wahidah khobusalan dalam hari kalani khobis khobis ini ku jemre karom apal badru biji layak ibu mengkora bagi baku sok wajahku lalu itu dipangani ku haram tanjurani orang bakal ab api orang bakal cukur halal panganani haram maka perbuatannya akan cenderung melakukan perkara haram yang dipangani ku haram maka cenderung akan melakukan perkorosing hal halal subhat yang akan melakukan perkorosing subhat Balvihi balikku tetap di dalam khobusal badru khotoroni khotoroni utai pahuyuk rupani ayub shijjah alaika arduhkah ayub shijjah alaika arduhkah ayub shijjah alaika arduhkah bumi sirom wala tuberiku mengkora untuk bumi wakti sirom wala tuberiku mengkora sukses sirom abad dan enterang selawas-selawas kapan yang kau tanamkan itu kejelekan maka gak akan pernah tanaman yang bagus dari perbuatannya bagus bahkan disitu ada membahayakan yang bisa merusakkan hati merusakkan akalmu kenapa ni kalau tuberiku abad dan kau tidak akan pernah sukses selama-lamanya tidak pernah sukses selama-lamanya apabila tidak mau bisa menyendaiikan perh malah justru kalau kecampuran Banyu, kembali aku belas kemudian, kau kaya bisa lakukan ini, kembali aku bisa melihat barang. Mereka kecampuran Banyu alias Togel. wanita liga dan ikutnya tersingat saking menggunung-menggunung Hai mautnya berkata laguna kan tumpah maining sunnah maruf al-qaruhi Hai anak-anak sini maruf al-qaruhi kita nasih dah kita sumbihah sekolah kita Izzah Sumtah randu, pilih yang ada teman-teman, setelah, ala Aisyah yang ada di dunia-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Izzah Sumtah randu, pilih yang ada di dunia-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Di ma'ruf Al-Qadjindahwa, kenya awamu posong. Kalau kamu kuasa, angen-angenen. Atas apa sesuatu yang kau gunakan untuk berbuka? Kedua, angen-angenen maneh, waincaman untuk petir. Wih, mau kau dihadapan siapa, untuk siapa? Buka, angen-angenen maneh, waincaman, waincaman. Apakah kamu? Man yakful aklatan. Fakah kamu kau bilang-bilang apa ni man uwa? Ya aku lukan mangan sepaman. Bayangkoli bungkol dikebalik pokol buatin iman. Anshun berpura kanakang onokko maikwari ngatas iman. Kerana gara-gara panganan. Orang itu artinya bisa berubah drastis. Drastis. Bisa berubah drastis gara-gara panganan. Kronik upala yaudu ilangkali dan gak akan kembali lagi. Lagi sebalik ini, gak bisa balik maneh. Cari. Ada milan setelahnya dipersihkan. Karena kotor hati. Aku gak bisa balik maneh. Aku bisa balik maneh. Aku bisa kerempuan jantian. Maksudnya mulai buruk-buruk kerempuan jantian ini. Bagaimana banyak orang yang makan. Karena banyak makan dengan itu akhirnya menjadi yang kolibuk-kolibuk. Amatkan anak lagi. Yaitu dengan akhidah yang ia konsis komitmen. Walayahudu mengurah dadi. Bawa uangkulah halimah yang tinggahi kau lalu. Walayahudu ilangkopohangku. Walayahudu ilangkali hiabadan. Walayahudu ilangkali. Walayahudu ilangkali. Walayahudu mengurah balisya. Walayahudu ilangkali. 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 pirang-pirang satu makanan hanya gara-gara pangan akhirnya bisa mencegah shorat malam seperti yang yang dialami oleh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham iku kebiasaannya shorat sayurokah namun karena satu malam sebagian malam dia tertidur di bawah poh di bawah batu di bayi dilmatis batu dulu digunakan untuk mengikat binatangnya Ambiya tidak pernah saksa shorat tiba-tiba ngibi ketemu malaikat turun dari langit dua jagungan di bawah ibrahim bin Adham Oh itu orang yang disiksa karena ada semuanya Amba dikusi Allah malam ini ditimbari sampai shorat 10 rokaat sampai 8 rokaat karena berapa pun ada yang dua rokaat lu apa kondisi kara-kara ini dia kemarin itu memberi kurma di pasar selagi dikasih dipenuhi kurmonesi jodolikum berlinding lagi wadah ibrahim bin Adham juga memulai hanya kara-kara inilah harumat kiyamalai latin akan menghalang-halangi shorat malam surat malam akan menunjuk dirajah dikasih dipenuhi dikasih dipenuhi asa ayap asaka rokok kama mahmudan ini kiri terus akhiri kronorupaya maten ibrahim adham kejajah kejajah kekak melayu di pasar misalkan berit-berit dikati tuku kurumun mana kronorupu dikasih dikasih dalam rangka untuk menghidupkan untuk bertobat ini bisa dimaksudkan dari makanan siapa makan makan terus akhiri salah ini banyak orang yang makan satu kali untuk bisa merubah hati ini dari apa yang jadi alami walau yahudu mekora bali sepuluh rojula kali walau yahudu mekora bali sepuluh rojula kali mali tinggal rojula batan dalam selawas mulai wispindah hati ini wispindah semangani pun pindah menunggu bingkot wispindah walau yahudu ila kali berada namanya Eğer ungg too still tak bisa pening yang ada kuat berkali-kali kalau Man羽 berumur dia dah terlalu berpikulisun jadulah kentergi bayangin wali buku-wali buku-wali buku amakan ngalai baujulah halia pancah wakamin akalat lima panadolur wakamin akalat lima panadolur wakamin akalat lima kekharmat hiyamalai latih wakamin bilang-bilang apanem minatrodin jadulah halia panadolur wakamin akalat lima panadolur wakamin akalat lima panadolur wakamin akalat lima ujuhun yaummaidinadulah binesa iya wadiyabijan nyadinya aliyah ujuhun yaummaidinadulah hiyamalai ke hati walapari dengan hati lialiyoni orai syo-syo-syo ulai pananani kaperis wa'annala abdulayakul ucatinge erokkaulubayakul yudemangan syabwa abdul adalah tanpa yang mengungkuk haram mengajar alang-alang isopo obi kerenah diopo kiyamu sanatin apa kiyamu sanatin bayuk ramu biya agin inal haptalari akulah akratan bayuk ramu biya keren akrah kanannya barangka mengguna terponasi Wahimmatulwibadadadirabik Hatha bia asli kud Hatha utawi gigi Pengaruh ikut bia asli kuding Dalam asali panganan pokok Kata yang kuna minwajihi Semarakat belajam Faka mandiakulah Tampun Gitu Semarakat belajam Langit Sampai Waktunya Wahimmatulwik Waktunya Waktunya Wahimmatulwibadadadirabik Pengaruh ikut Hatha bia asli kud Wahimmatulwibadadadirabik Tidak 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 So haru Yawish Wahita Mat Braun Wahita Waktunya selamat menikmati